Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menambahkan alamat pengiriman di Tokopedia. Nah, buat kalian yang belum tahu bagaimana cara menambahkan alamat di Tokopedia saat belanja online, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya guys. Silahkan kalian buka aplikasi Tokopedia dan silahkan kalian login ke akun kalian. Dan, jika sudah selanjutnya, kalian klik bilik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Selanjutnya, kalian langsung klik menu pengaturan. Oke, untuk menambahkan alamat baru di Tokopedia kalian, kalian masuk ke daftar alamat. Selanjutnya, kalian bisa klik tambah alamat. Oke, kemudian silahkan kalian cari kecamatan tempat kalian tinggal ya guys. Misalkan disini saya pilih YH dulu. Seperti ini. Kemudian kalian klik, kemudian selanjutnya silahkan posisikan alamatnya di titik rumah kalian. Kalian masukkan detail alamatnya. Misalkan RT berapa gitu guys. Kemudian klik pilih alamat ini guys. Jika sudah selanjutnya, kalian tulis alamat jelas kalian guys di bagian sini. Oke, misalkan disini saya tulis jalan Gunung Sulah, YH Lim, Gang Cemara, kemudian RT berapa gitu guys ya. Oke, jika sudah selanjutnya kalian masukkan labelnya rumah gitu ya guys. Oke, selanjutnya masukkan nama kalian dan ponsel kalian. Jika sudah selanjutnya kalian klik simpan guys. Oke, seperti yang kalian lihat guys. Disini alamatnya sudah ditambahkan. Dan selanjutnya, kalian bisa langsung gunakan untuk belanja di Tokopedia. Misalkan disini saya ingin belanja sebuah charger gitu ya. Charger Fast Charging. Kemudian selanjutnya saya akan pilih produknya. Kemudian kalian klik aja beli langsung. Oke, kemudian kalian klik aja exit aja ya guys. Oke, selanjutnya sebelum kalian menyelesaikan proses belanja kalian. Kemudian kalian klik dulu pengirimannya disini. Kalian pilih alamat yang sudah kalian masukkan tadi guys. Nah, dengan begitu paket yang kalian beli akan dikirim ke alamat yang sesuai dengan apa yang kalian tambahkan. Oke teman-teman, itulah tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax